Halo Sobat, tahu gak sih? Seperti kita ketahui Piala Dunia, sepak bola tahun ini Qatar menjadi negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2022 secara otomatis sebagai tuan rumah ketika mereka memenangkan tawaran untuk menggelar turnamen. Ini adalah penampilan pertama mereka dalam kompetisi setelah sebelumnya tidak pernah lolos keputaran final. Pertandingan pertama Piala Dunia akan mempertemukan Qatar sebagai tuan rumah dengan Ecuador di grup A. Menariknya, Piala Dunia 2022 akan menjadi momen terakhir bagi pemain sepak bola top dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Tahu gak sih? Kalian fakta unik Piala Dunia yang diadakan di negara Qatar ini, dia kita sudah merangkung 6 fakta unik Piala Dunia tahun ini. Robot hakim garis FIFA setuju akan menerapkan teknologi offside semi-otomatis agar dapat mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk menentukan offside dengan akurat di setiap pertandingan Piala Dunia 2022. FIFA mengatakan bahwa hal ini akan memangkas waktu rata-rata. 70 detik sebelum gol dapat dirayakan menjadi hanya 25 detik rencananya. 12 kamera akan ditempatkan di bawah atap stadion yang akan melacak 29 bagian tubuh setiap pemain. Sementara sensor akan ditempatkan di bola Adidas World Cup dan merekam data 500 kali per detik. Menjadi yang termahal. Fakta menarik lainnya adalah jumlah yang dihabiskan negara tuan rumah dalam persiapan untuk acara mendatang. Sesuai perkiran, Qatar menghabiskan 200 miliar dolar untuk proyek-proyek infrastruktur yang mencakup pembangunan stadion, jalan raya, hotel, dan sebagainya. Hal ini akan membuat acara yang akan datang menjadi salah satu Piala Dunia termahal dalam sejarah permainan. Menyediakan sedikit stadion dalam Piala Dunia kali ini. Tercatat hanya 8 stadion yang telah didaftarkan oleh Qatar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Faktanya, dari 8 tempat yang dipilih untuk menjadi tuan rumah turnamen, hanya satu yang dirubah sepenuhnya sementara 7 lainnya baru dibangun di negara tersebut. Pada tahun 1978, Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA hanya dengan 6 stadion dan sekarang Qatar akan menjadi tuan rumah kompetisi dengan hanya 8 stadion. Rekor jumlah pengunjung salah satu fakta yang paling menarik adalah jumlah pengunjung yang diperkirakan akan tiba di negara ini selama acara berlangsung. Sesuai perkiraan, Piala Dunia FIFA 2022 Qatar mungkin akan menerima rekor jumlah pengunjung pada saat turnamen berakhir. Asan dibalik ini mudah dipahami. Menjadi salah satu negara terbaik di Timur Tengah, lokasi geografis Qatar yang nyaman membuatnya terletak dekat dengan sebagian besar negara. Stadion ber-ASE, salah satu poin terpenting yang perlu diperhatikan tentang negara tuan rumah FIFA 2022 adalah fakta bahwa Qatar memiliki suhu yang sangat tinggi pada siang hari. Untuk mengatasi masalah ini, Qatar datang dengan solusi yang berani. Untuk pertama kalinya, sebuah negara akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA di stadion yang sepenuhnya ber-ASEH, kedelapan tempat di Qatar akan sepenuhnya ber-ASEH. memberikan pengalaman menonton yang nyaman bagi para penggemar sekaligus membuat kondisi yang cukup baik bagi para pemain untuk tampil di lapangan. Yang kedua di Asia, Qatar tidak hanya akan menjadi negara Timur Tengah pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 2022, tetapi juga akan menjadi yang kedua kalinya ketika kompetisi bergensi ini menjadi pusat perhatian di Asia. Pertama kali terjadi pada 2002 ketika Jepang dan Korea Selatan menjadi tuan rumah bersama acara FIFA untuk pertama kalinya di Asia.